Dilahirkan dari keluarga yang berkiprah di dunia entertainment, tentu membuka jalan tersendiri bagi para buah hati para selebriti untuk turut serta berkecimpung di dunia yang sama. Tidak hanya terjadi pada anak dari pasangan Raffi Ahmad dan Agita Slavina, yakni Rafatar, hal serupa juga terjadi kepada sederet anak selebriti tanah air lainnya yang juga sudah menekuni dunia entertainment sejak dini. Berbeda dengan Raffi dan Gigi yang bahkan sampai membuatkan anaknya film tersendiri, Giselle hanya membuat anaknya sebatas selebgram. Meskipun begitu, ia ternyata sudah menetapkan harga bagi mereka yang ingin meng-endorse sang putri Gempita Nora Martin. Endorse sebenarnya mamanya yang di-endorse, cuman kan kalau produknya emang produk bayi, pasti mereka mintanya ada dianya fotonya. Jadi selama ini, selama produknya berhubungan dengan produk anak, pasti aku iya gitu. Cuman kadang-kadang iya sayang, masalahnya kadang-kadang ada yang produknya itu bukan produk anak kecil, cuman maksa banget. Aku pas tolak sih. Kadang-kadang tapi dia bisa maksa banget, akhirnya aku suruh bayar aja. Kadang-kadang ada tetap yang mau tuh, jadi ya emang kadang kita buat peraturan itu bukan karena kita, kenapa-kenapa ya, cuman biar-biar peratur gitu, biar nggak semuanya, bentar minta foto sama Gempi. Nanti mau fotonya produk apa juga sama Gempi, semua kan aku yang pusingkan, kasihan yang dia kasihan gitu. Jadi ya makanya dibatas-batas gitu. Tak hanya Giselle, Ashanti pun sering menerima tawaran endorse yang ditujukan pada anaknya, Arsi Adara Musisia Nur Hermansyah. Namun walaupun tidak memungut biaya untuk jasa tersebut, istri dari anak ini mengaku sering menerima produk bernilai fantastis, yang tak kalah dengan bayaran endorse yang didapatkannya dengan cuman-cuman. Arsi tuh bayi ter-endorse kayaknya. Makanya orang suka, ya makanya mungkin masyarakat banyak yang tidak tahu artinya endorse ya, karena kalau aku masukin kayak Arsi kan punya 8 stroller sekarang, kesannya tuh sombong gitu, padahal stroller itu, saya cuma beli 2, yang 6 tuh di-endorse gitu. Jadi karena masyarakat nggak tahu, kalau yang memang kita kadang dikasih, harus taruh di media sosial kan gitu. Aku kagetnya, harga stroller yang dikasih itu jauh dari, kayak aku sama Aurel gitu. Kita kan juga milih kadang kalau ada yang mau endorse, aku nggak paling milih lah gitu. Ya harus yang lumayan gimana lah. Tapi Arsi tuh sampai harganya, bisa harga lebih dari motor gitu. Hanya buat satu stroller dan itu dia di-endorse. Aku sampai, ya Allah ini bayi, juara banget sih bundanya aja nggak di-endorse. Selain menerima endorsement dan menjadikan brand ambasador, Sarwenda bahkan juga sudah mengajak Thalia Putri Onsu untuk memiliki kontrak iklan tersendiri, meskipun masih berusia 1 tahun. Dalam salah satu wawancara, terungkap bahwa Ruben dan Sarwenda pun bahkan menyiapkan tabungan khusus bagi Thalia yang diperuntukkan bagi penghasilannya ini. Meskipun sudah memiliki kontrak iklan, rupanya baik Ruben maupun Thalia masih enggan melibatkan Thalia dalam syuting sinetron karena takut akan membuat putrinya tersebut kehilangan waktunya untuk berkembang secara natural. Melanie Ricardo pun ternyata pelan-pelan sudah mulai mengajak anak pertamanya, Klui, untuk ikut-ikut terlibat dalam iklan untuk produk anak-anak. Tidak berhenti sampai di sana, ternyata pun anaknya sudah bermain di satu film dan dua iklan. Melihat banyaknya selebriti yang sudah melibatkan anak-anaknya di dunia entertainment, bahkan sejak masih berusia dini, tentu menimbulkan pertanyaan. Apakah ini termasuk ke dalam bentuk eksploitasi anak? Dalam menentukan apakah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang tuanya dapat termasuk ke dalam eksploitasi, rupanya ada beberapa poin penting yang sudah dirangkum oleh Lembaga Perlindungan Anak Internasional atau UNICEF. Di antaranya, poin pertama yang seharusnya selalu diperhatikan oleh orang tua adalah kepentingan dan minat dari sang anak sendiri. Contohnya adalah saat orang tua menerima endorsement maupun iklan. Belum tentu sang anak sudah mengerti maksud dari hal tersebut, serta belum tentu juga sang anak sepenuhnya setuju untuk melakukan hal tersebut. Poin selanjutnya adalah pentingnya memberikan anak kesempatan untuk menyampaikan opininya dan tidak meremehkan keinginannya. Dalam kasus endorsement maupun iklan misalnya, beberapa orang tua menyetujui hal ini. Dan karena harus memenuhi deadline tertentu, mereka akhirnya mencoba membunjuk buah hati mereka untuk melakukan hal tersebut. Padahal jelas-jelas buah hatinya tidak ingin melakukannya saat itu. Poin yang juga tidak boleh dikesampingkan adalah menghargai hak dan martabat anak. Dalam beberapa kasus, mungkin saja sang anak diharuskan mengenakan berbagai hal ataupun melakukan berbagai kegiatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak-anak. Masih banyak lagi poin-poin lainnya yang dapat membuat seseorang dikategorikan melakukan eksploitasi terhadap anak. Dan pelanggaran dari poin-poin tersebut tentunya akan memberikan dampak tersendiri terhadap anak yang akan berefek saat dewasa nanti. Terima kasih telah menonton!